Sambutan yang ketiga akan disampaikan oleh Bapak Lurah Desa Sindang Sari Kepada yang terhormat Bapak Sohibul Bahri, waktu dan tempat disilahkan Allah'i Mutamd, Ya Imam al-Ruthi Allah'i Mutamd, Ya Imam al-Ruthi Tamadifabidunya ya wa akhiratih Allah Allah Ya Rasul Allah Yihudbiyani ya ima manruz Ya sanadi Allah Allah Antababullahi utamadifabidunya ya wa akhiratih Allah Allah Ya Rasul Allah Yihudbiyani Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihi nasta'in ala umuri dunia wad-din Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi azma'in Yang saya hormati dan yang saya muliakan Para kiai, para ustad Mudah-mudahan guru-guru kita ini selalu diberikan kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan mudah-mudahan selalu diberikan umur yang panjang Yang saya hormati Wabil khusus Al-Mukarram Kiai Haji Dede Alhamdulillah Beliau sudah hadir Di tengah-tengah kita Termasuk Al-Mukarram Kori Kiai Haji Patumlah Al-Wasih Mudah-mudahan Selalu diberikan kesehatan Selalu diberikan umur yang panjang Amin Ya Rabbal Alamin Yang saya hormati pula Ibu-ibu Hadirin Jama'ah Rahimakumullah Mudah-mudahan Kita semua Selalu diberikan kesehatan Selalu diberikan umur yang panjang Sebab nikmat sehat luar biasa bu Laman orang tesehat Mualtiyah syakadiyah Alhamdulillah Orang dipasian kesehatan Tak lupa Santriwan dan Santriwati Hadir Santri ya sadir Nah cocok Laman Santri hadir ya Doakan Ibu-ibu Kukabehan Ya kan orang Di dieta Si'ir Santri Sarang Santriwan Santriwati Mudah-mudahan Mereka adalah Penerus generasi Pengganti Para Kiai Ya Jadi Tetap Bagaimanapun Islam harus tegak Di muka bumi ini Karena ada Para alim ulama Para Kiai Inilah salah satunya Santri yang akan meneruskan Perjuangan para Kiai Mudah-mudahan Santri kita doakan Menjadi para Kiai Ya Amin Nabi Muhammad Ya Rabbal Alamin Nah Ibu-ibu Tadi kan Panitia ngomong Ya Mudah-mudahan Dutuk kebagian berkat Ulah hal ibunya Saya percaya Ibu-ibu Dan bapak-bapak Kesini Bukan mencari berkat Ya Tapi Tapi Tolabul ilmi Kade bu Nyir ilmu Ganjarannya Paling gede Ulah ngarepkan berkat Cek Rasulullah Kio Mansyahala Torikon Yaltami Sufihi Ilman Sahalau Lahu Torikon Ilal Janna Kade Ta Eh Tanu disiaran Ke orang Nyir ilmu Jadi Orang mudah-mudahan Datang Nah Kade Mempermudah Kita jalan ke Sorga Ya Insyaallah Jaminan Anu Nyir ilmu Sorga Amin Ya Rabbal Alamin Hadirin Jamah Rahimah Kumbung Saya adalah Sambutan Lemun Sambutan Mengankih doang Bising jaroh Pajar Kente Datang Nangtung Di panggung Nah Tak Jaroh Ya Kadang-kadang Lemun Jaroh Hadir Tenangtung Di dia Di panggung Kamana Ya Jaroh Sinang Sari Nah Nah Hari Nangtung Kima Kadili Kukabehan Jaroh Sinang Sari Insyaallah Selalu Hadir Urusan Terkait Tolabul Ilmi Insyaallah Saya akan Menjalankan Sesuai tugas Saya Wabil khusus Bagaimana Sindang Sari Menegakkan Agama Islam Ini Bagaimana Sindang Sari Ini Apa Memajukan Untuk Terkait Tolabul Ilmi Nah Inilah Insyaallah Makanya Saya Kalau Sambutan Ya Lain Kusebabah Yang Ceramah Lain Padahal Tadi Kapan Itulah Sambutan Nangtung Baik Bising Tenyahun Bahwa Jaros Sinang Sari Itu Ayat Hadirin Jamaah Rahim Marilah Kita Sama-sama Panjatkan Puji Syukur Kadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Senantiasa Selalu Memberikan Nikmat Sehat Salawat Beserta Salam Semoga Allah Limpahkan Kepada Junjungan Kita Habibana Wasafi'ina Wa Mawlana Muhammad Sallallahu Mudah-mudahan Kita Menjelapatkan Syafa'atul Husna Fi Yaumil Akhir Amin Ya Rabbal Alamin Hadirin Jamaah Rahim Saya Sedikit Akan Membahas Terkait Bagaimana Kita Memperingati Maulid Nabi Ini Setiap Tahun Kita Peringati Ya Mudah-mudahan Dengan Memperingati Kelahiran Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Menambah Keimanan Dan Ketakwaan Kita Terhadap Allah Subhanahu Wata'ala Kenapa Saya Bicara Menambah Keimanan Paling Tidak Besok Ada Perubahan Kenapa Sesuai Dengan Ajaran Rasulullah Yang Diperintahkan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Yaitu Bagaimana Kita Melaksanakan Kewajiban Kita Terhadap Allah Subhanahu Wata'ala Sekali Lagi Ini Hanya Menggugurkan Saya Menjadi Pimpinan Dimana Saya Berdiri Saya Tidak Akan Bicara Terkait Bagaimana Saya Menjalankan Roda Pemerintahan Terkait Urusan Pembangunan Pembangunan Pakta Dan Realita Yang Sudah Dirasakan Oleh Masyarakat Itu Jadi Jadi Nomor 1 Saya Bagaimana Mengajak Masyarakat Sindang Sari Untuk Meningkatkan Keimanan Dan Ketakwaan Kita Ulah Memperingati Tapi Kewajiban Ulang Ditinggalen Nah Inilah Kenapa Saya Harus Memperingati Menggugurkan Kewajiban Saya Saya Sudah Bicara Kemarin Di Cijeruk Kalau Kiaima Kewajibannya Ketika Dia Diundang Kemudian Dia Ceramah Siraman Rohani Dalam Rangka Tolabul Ilmi Kalau Kepala Desa Itu Pertanggungjawaban Saya Selama Saya Menjadi Jabatan Kepala Desa Baik Dan Buruknya Desa Sindang Sari Itu Akan Dipertanggungjawaban Saya Selaku Pimpinan Nanti Dia Umil Akhir Itulah Kenapa Saya Selalu Berbicara Terkait Urusan Agama Urusan Ibadah Menggugurkan Kewajiban Saya Selaku Pimpinan Dulu Mas Saya Hanya Keluarga Sekalang An Rakyati Kulukum Ruin Wakulukum Mas Ulun An Rakyati Jadi Satu Desa Itu Adalah Kewajiban Saya Laman Ia Jalema Anu Ku Jarona Tid Ingatkan Urusan Ibadah Insya Allah Jarow Bakal Menang Pak Pantek Panyiksa Tapi Jarow Laman Nges Ngajak Nges Ngingatkan Insya Allah Lepas Dari Tanggung Jawab Selaku Pimpinan Itulah Mudah-mudahan Desa Sindang Sarima Alhamdulillah Tilok Ayah Nuninggalin Solat Lima Waktunya Ayah Kenetok Ayah Mudah-mudahan Dengan adanya Kita memperingati Hari Maulid Nabi Ini Menambah Keimanan Dan Ketakuan Kita Besok Kita Akan Berubah Bagaimana Kita Mendekatkan Diri Terhadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala Assalamuala Menyampaikan Sambutannya Sambutannya Sambutannya